selamat malam para netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya menarik memang begitu ya PKS sebut pemerintah super tega luncurkan gas LPG non-subsidi dengan harga lebih mahal bayangkan begitu ya yang LPG yang merek kayak balon itu begitu ya maaf ya kayak melon itu begitu kan yang warna hijau itu adalah yaitu yang bersubsidi begitu kan ada yang tidak bersubsidi atau non-subsidi begitu ya yaitu yang warna pink begitu ya dan itu harganya Rp56.000 bayangkan begitu ya dan wajar kalau PKS mengatakan ini sangat super tega sekali begitu kan dan sekarang lihat saja Pak Jokowi di situ begitu ya lihat saja pemerintah hari ini kok seolah-olah ya tidak memiliki kan rakyat gimana begitu kan ini kan memikirkan apa sebenarnya begitu kan kok pilpres terus yang dipikirkan kan begitu logika kita begitu ini PKS pemerintah ya super tega luncurkan gas LPG non-subsidi dengan harga lebih mahal bayangkan begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya banyak sekali pro dan kontra ya seperti ini ini komentar-komentar dari netizen begitu ya ini PKS menyebutkan pemerintah super tega luncurkan gas LPG non-subsidi dengan harga lebih mahal banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ya pemerintah berbisnis ya dengan rakyat ya ingat undang-undang 45 ya pasal 33 harusnya semua yang ada di bumi Indonesia diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat bukan dibisniskan begitu ya terus kemudian semuanya serba langka begitu kalau langka siapa yang mesti kita pertanggung jawabkan begitu kan masyarakat mau ngadu siapa begitu mau ngadu ke pemerintah pemerintah hari ini Pak Jokowi sendiri ya sibuk cawi-cawi masalah pilpres begitu ya jis ya jelas ya tega karena alasan anggaran terpaksa terjadi ya gol-golan atas kayak apa tetap bahagia dengan tak peduli ya bagi si miskin ya terus menderita ya bahkan haha kan ya kalau non-subsidi emang lebih mahal harusnya dorong buka-bukaan harga pokoknya begitu ya ya yang non-subsidi harga 56 ribu bayangkan begitu ya jadi yang 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 warna hijau itu mulai langkah hari ini begitu katanya yang ada yang non-subsidi yang ada hanya di Jakarta dan di Surabaya begitu konon kalau PKS sudah mengomentari negatif kebijakan pemerintah artinya kebijakan pemerintah itu sudah benar ya beginilah kalau jual melalui distributor broker yang katanya juga jatah orang komisi yang menangani di Senayan juga wah ini kacau begitu kok bisa begitu ya padahal ini kan masuknya ke pemerintah begitu bahkan subsidi selalu enggak tepat sasaran selalu ada oknom yang mengakalinya yang mampu bisa ya kena subsidi itu kenapa selalu Indonesia terus merugi yang kurang mampu selalu ya enggak ada kebagian subsidi yang merata pemerintah coba hapus dengan ya subsidi ya tapi banyak yang menolak tapi jika dibiarkan selalu tidak tepat begitu ya artinya ya yang penting kan tidak langkah dan sebagainya begitu kan ini kan subsidi itu kan kita lihat bahwa bagaimana pemerintah itu memberikan ya keringanan kepada rakyat kecil di situ begitu tetapi kalau langkah sama saja begitu seolah-olah dengan cara ini menghapus begitu kan ya yang non subsidi begitu yang non subsidi itu begitu lantas bagaimana yang non subsidi begitu nah ini kan sudah mulai muncul begitu ya beredar mau tidak mau kita harus beli yang non subsidi itu begitu dengan harga yang mahal katanya begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya ya PKS pemerintah super tega luncurkan gas LPG ya non subsidi dengan harga lebih mahal begitu kacau begitu ya bahkan pemerintah dinilai super tega dengan meluncurkan produk LPG 3K1 ya non subsidi bermerek brick ya dan harga yang lebih mahal ya sementara di tengah masyarakat saat ini ya sedang kesulitan mendapatkan gas LPG yang 3K1 yang bersubsidi begitu hal itu disampaikan anggota komisi 7 DPR RI Bulyanto yang mengkritik langkah pemerintah meluncurkan produk LPG yang 3K1 non subsidi yang bermerek brick ya dan bahkan kebijakan itu membuat pengadaan dan persenjutan LPG 3K1 bersubsidi semakin terbatas dan sulit ujung-ujungnya masyarakat dipaksa membeli LPG 3K1 non subsidi artinya apa dengan cara-cara seperti ini apakah mau dihilangkan begitu ya atau ini tes ombak dulu begitu kan kalau tidak memberontak ya berarti masyarakat menerima apakah seperti itu begitu wah ini kacau begitu ya tetapi sayang seribu sayang melihat dari perkembangan politik hari ini seolah-olah ada sesuatu yang dimainkan begitu kan dulu minyak goreng langka tiba-tiba kena tangkap disitu begitu kan ya Pak Jokowi harus ya jangan lengah menghadapi situasi ini berkaitan dengan rakyat begitu ya lambat satu hari saja bisa saja tidak makan begitu mau masa apa kalau tidak ada LPG begitu ya ia memperkirakan ya hadirnya LPG 3K1 non subsidi akan meningkatkan tindak ya penyalahgunaan LPG 3K1 bersubsidi oleh pihak tertentu mengingat selisih harga jualnya sangat besar dimana saat ini Pertamina menjual LPG 3K1 merek Bred seharga Rp56.000 itu terbatas di Jakarta dan Surabaya sementara gas melon 3K1 itu bersubsidi sebesar Rp20.000 itu selisihnya berapa begitu kan ya selisihnya sangat luar biasa sekali begitu maka pemerintah Pak Jokowi jangan ya masalah sibuk usah cawi-cawi disini begitu kan ya seharusnya ini penanganan penting harus cepat tepat dan tepat sasaran disitu begitu ya bahkan di satu sisi jelaskan selama ini ada salah satu modus penyimpangan gas melon bersubsidi yang ditemukan aparat ya adalah pengoplosan yaitu dengan memindahkan isi gas LPG dari tabung melon ke 3K1 bersubsidi ke dalam tabung 12K1 non subsidi modus ini tidak lain mengubah dari barang bersubsidi jual menjadi barang non subsidi yang berharga mahal adanya produk gas LPG berkebar warna pink yang berukuran 3K1 non subsidi ini yang sama persis dengan gas melon 3K1 bersubsidi akan semakin memudahkan pengoplosan apalagi ya marginnya selisih harganya besar mencapai Rp36.000 ya pertabung bahkan pengoplosan ini bisa semakin ya marak terjadi begitu ya apa sih yang tidak bisa direkayasa oleh Indonesia begitu kan semuanya kan ada kawi 1, kawi 2, kawi 3 dan sebagainya begitu kan ya semuanya serba korupsi sana sini begitu kan dan inilah tanggung jawab Pak Jokowi begitu ya harus ditindak seadil-adilnya begitu kan harus dipercepat begitu kan katanya LPG langka dan luar biasa begitu ya tetapi kita lihat bahwa inilah demokrasi kita begitu bagaimana untuk bisa maju begitu bersaing dengan negara-negara lain kalau hal-hal seperti ini begitu kan ya kacau begitu bahkan anak-anak produk gas LPG begitu kan menurut politisi praksi PKS ini ya dari ukuran gas yang berbeda saja kerap terjadi pengoplosan ya gas LPG apalagi kalau barang ukurannya serupa hanya merubah warna tabung dari warna hijau melon ke warna pink ya saya akan berubah maka akan berubah dan barang bersubsidi menjadi barang non-subsidi ini tentu semakin rawan ini kan bentuk dualitas produk ya dualitas produk dimana ya komoditas yang sama dijual dengan harga yang berbeda yang satu bersubsidi yang lain non-subsidi sebagai informasi yang tengah harga gas LPG dunia yang telah merosot hampir ya setengah sejak puncak di awal tahun 2022 harga LPG di Indonesia tetap bertahan kenyataannya di lapangan malah justru muncul kalangan ya gas LPG 3 kg-an dengan harga yang melejit sebagaimana terjadi di daerah seperti Bali, Papan, Makassar, Bali, Banyuangi dan sumber lainnya ini kan kacau begitu ya sangat disayangkan begitu kan banyak sekali ya pemerintah hari ini kok lengah begitu ya seharusnya ditindak begitu orang-orang yang memainkan peran seperti itu di satu sisi apakah dengan cara-cara seperti ini akan menghapus yang subsidi begitu kan ini kan gimana begitu kok semakin langka minyak goreng langka ya ini harus ditindak begitu mungkin itu yang kami sampaikan jangan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe jadi youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati